Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi dengan admin di channel Indra Sonjaya Oficial ini guys. Kali ini Mimin akan melanjutkan lagi kisah kinan edisi terbarunya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Karena dukungan teman-teman sangat berarti buat admin. Terima kasih. Sebelumnya admin mau ucapkan alhamdulillah dulu. Sebagai rasa syukur atas dukungan teman-teman semua. Hingga channel sederhana ini bisa kembali diterima sebagai program partner youtube. Dan sebagai rasa terima kasih admin buat yang masih setia di channel ini. Admin usahakan khusus hari ini. Admin coba tayang 2 episode. Semoga saja semuanya dilancarkan. Dan tunggu sampai admin selesai penulisan episode kelima belasnya ya. Jadi sabar dan tunggu saja. Oke kita lanjut ke cerita. Di ruang kerja Anggun. Ini terlihat Fajar sedang diinterview langsung oleh Anggun. Yang sebenarnya hal ini tidak harus jadi bagian tugas Anggun. Namun karena orang yang melamar adalah rekomendasi dari Zara. Yang mana dia adalah orang kepercayaan Anggun. Maka untuk kasus Fajar ini. Anggun sendirilah yang ingin mewawancarainya. Dan perlu diketahui. Anggun di perusahaan Kinan yang satu ini posisinya sangat dihargai. Bukan hanya oleh bawahannya. Bahkan para direksi pun selalu bersikap hati-hati padanya. Semua itu karena sudah jadi rahasia umum. Jika Anggun ini adalah orang kepercayaan bos besar mereka. Mereka melihat kedekatan hubungan antara Anggun dengan bos besar mereka. Walau jabatannya hanya manajer HRD. Namun levelnya sudah bisa disetarakan dengan para direksi lain. Karena di perusahaan itu, tak ada direktur HRD. Posisi tertinggi divisi HRD itu ya Anggun sendiri. Penempatan Anggun di posisi itu bukan hal kebetulan. Tapi memang sudah jadi rencana Kinan. Anggun dipercaya untuk mengurus masalah kepegawaian. Dan menanamkan kebijakan moral pada semua karyawan di situ. Seperti layaknya di perusahaan Kinan yang lain. Zara-Zara, kamu bohongi ibu ya? Kata Anggun yang memancing Zara bicara. Eh, bukan begitu bu. Zara gak bermaksud berbohong sama ibu kop. Dia memang teman saya bu. Tapi, kata Zara yang terhenti bicaranya setelah dipotong Anggun. Sudahlah, ibu tahu sekarang. Kata Anggun yang membuat Zara bertanya-tanya. Apa maksudnya ibu tahu? Apa mungkin dia anggap aku berbohong ya? Gumamnya dalam hati. Saat Zara terdiam dengan penuh pertanyaan di hatinya. Terdengar Anggun bicara lagi pada Fajar. Oke mas Fajar. Zara kemarin sudah cerita sama saya. Apa dia sudah cerita sama mas Fajar? Kerjaan apa yang bisa mas Fajar lakukan di sini? Tanya Anggun. Sudah bu. Saya bersedia kerja apa saja. Yang penting bisa bekerja aja bu. Jawab Fajar sambil tersenyum. Melihat senyuman Fajar itu. Anggun terlihat terdiam sesaat. Sepertinya senyumannya tak asing buatku ya. Dan wajahnya ini sepertinya mengingatkanku pada seseorang. Tapi siapa? Pikir Anggun dalam hatinya. Dia merasa tak asing dengan wajah pemuda di hadapannya. Namun dia tak bisa mengingatnya dengan baik. Mungkin semua itu dikarenakan waktu yang sudah 20 tahun lebih saat dirinya bertemu Kinan. Dan kini Kinan memang terlihat sudah berusia setengah bayar. Hingga wajah Fajar dan Kinan tak serupa lagi. Apalagi wajah Fajar juga membawa beberapa bagian dari wajah mamanya. Wajah Fajar adalah campuran dari wajah Kinan dan Kinanti. Matanya jelas mewarisi mata Kinan yang jika bertatapan dengannya. Siapapun pasti merasa tertarik. Dan tak akan kuat lama-lama ditatap oleh mata seperti itu. Sedangkan hidung Fajar mewarisi hidung mancung Kinanti yang ada keturunan dari timur tengah. Hidung inilah yang jadi pembeda signifikan antara wajah Kinan dengan Fajar. Hidung Kinan memang mancung, tapi itu standar nasional, dan hidung Kinanti standar arabik. Jika saja Fajar tak memiliki hidung seperti Kinanti, pasti tak akan sulit buat mengenali Fajar. Jika disandingkan dengan Kinan tentulah akan sangat mirip. Namun mata orang yang sudah hafal wajah Kinan tak bisa langsung mengenali wajah Fajar karena perbedaan mencolok dari hidung mereka. Dan ini pula yang membuat Anggun jadi hanyut dalam pikirannya. Di satu sisi dia seperti tak asing dengan wajah Fajar. Tapi di sisi lain, dia ragu dengan yang dilihatnya. Zara yang melihat Anggun terdiam lama. Hatinya makin khawatir saja. Dia takut bosnya itu benar-benar tak suka dan menganggap dirinya telah berbohong. Akhirnya dia pun memutuskan untuk bicara. Namun lagi-lagi, niatnya itu terhenti. Saat bosnya itu bicara lagi. Oke kalau masnya sudah tahu posisi yang akan mas tempati saat ini. Saya bersedia menerima masnya. Tapi apa mas tahu gaji dan fasilitas yang diberikan di perusahaan ini? Kata Anggun yang melegakan hati Zara saat mendengarnya. Terima kasih Bu. Terima kasih saya sudah diterima kerja di sini. Dan soal gaji atau yang lainnya. Saya percayakan saja sama perusahaan. Saya tak akan menuntut banyak soal itu. Saya hanya mau kerja dan melakukan tugas yang harus dilakukan saya saja. Dan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja di sini Bu. Jawab Fajar seraya menganggukan kepalanya tanda terima kasih sudah diterima kerja di situ. Anggun pun tersenyum mendengar jawaban Fajar. Sepertinya dia puas dengan jawaban tersebut. Anak ini oke juga. Aku akan pantau sendiri kinerjanya nanti. Kata hati Anggun sambil melirik ke arah Zara. Dia pun bicara. Zara, kamu bikinin surat kontrak buat temenmu. Tiga bulan training. Mulai dari hari ini. Jika kinerjanya memuaskan kita akan angkat sebagai pegawai tetap nantinya. Mas Fajar boleh tinggal di sini dulu. Saya masih ada yang perlu dibicarakan. Kata Anggun yang langsung disambut gembira Zara. Dia segera pergi ke mejanya untuk membuat surat kontrak kerja buat Fajar. Sedangkan Fajar masih duduk di depan Anggun. Terdengar Anggun bicara lagi pada Fajar. Oke mas Fajar sudah resmi kerja di sini mulai hari ini. Selanjutnya kita bisa berbincang biasa saja. Di luar tugas yang harus dilakukan. Ada yang ingin saya tahu soal diri mas Fajar ini. Coba ceritakan mas Fajar ini siapa. Dan siapanya Zara. Kata Anggun yang langsung dipahami Fajar. Baiklah bu. Tapi mungkin ceritanya agak panjang. Tidak apa-apa bu. Jawab Fajar seraya sedikit menatap ke arah bosnya seolah mau melihat reaksi bosnya itu. Tidak apa-apa. Silahkan ceritakan saja mas. Saya perlu tahu siapa orang yang kerja dengan saya secara jelas backgroundnya. Kata Anggun yang terdengar logis oleh Fajar. Baiklah kalau begitu. Jawab Fajar yang langsung menceritakan siapa dirinya dan apa hubungannya sama Zara. Namun dari ceritanya. Fajar tak menyebutkan jika dirinya sedang mencari orang tua kandungnya saat ini. Dalam ceritanya itu. Fajar hanya bilang dia adalah anak kumut dari seorang wanita di kampung di daerah Banten. Setelah ibu angkatnya meninggal. Dia kembali diangkat anak oleh toko kampung dan disekolahkan di pesantren Salafiah. Hubungannya dengan Zara pun dia jelaskan detail dari mulai dia diterima tinggal di masjid yang dekat perusahaan ini. Anggun yang mendengar cerita Fajar itu. Dirinya seketika menaruh simpati pada pemuda yang baru saja diterima kerja olehnya. Dia merasa kasihan sekaligus simpati pada pemuda itu. Dari kecil tak tahu siapa orang tuanya. Dan harus bertahan hidup sendiri tanpa orang tua yang melindunginya. Selama mendengar cerita hidup Fajar. Dalam hati Anggun terus berkata. Aku harus benar-benar perhatikan langsung anak ini. Aku yakin dia bukan pemuda biasa. Anak muda yang sudah terbiasa menjalani kerasnya kehidupan. Ini menarik. Gumam Anggun dalam hatinya. Selesai Fajar bercerita. Zara pun datang menyodorkan surat kontrak yang sudah selesai dibuatnya. Dan ditanda tanganilah surat kontrak itu. Fajar pun diantar Zara ke ruangan ofis boy dan diperkenalkan pada pimpinan ofis boy di situ. Hal ini tentu saja membuat heran pimpinan OB itu. Karena yang mengantar OB baru itu adalah asisten bos HRD langsung. Bukan staff biasa. Hingga pimpinan OB itu sedikit segan dengan Fajar. Dia merasa Fajar bukan OB biasa. Pikirnya dalam hati. Dan Fajar pun mulai menjalani hari pertamanya jadi OB. Dia diarahkan padodo apa saja yang harus dikerjakan. Di lain tempat, di ruang komisaris utama grup Kin Corporation. Kinan terlihat sedang menerima telpon dari seseorang yang tak lain adalah Anggun. Oke jadi gimana Anggun? Tumben kamu telpon ke nomor pribadi. Tanya Kinan yang sedikit heran kenapa Anggun telpon kali ini. Kalau jalurnya ke nomor pribadi pastilah bukan masalah kerjaan. Pikir Kinan. Lalu di seberang telpon terdengar Anggun bicara. Jadi gini mas. Aku tadi nerima langsung pegawai baru. Seorang pemuda yang katanya tak tahu orang tuanya siapa. Dia hanya tahu dia anak pungut. Dan ibu angkatnya menamai dengan nama Fajar. Wajahnya seolah tak asing buatku. Tapi aku ragu apa aku pernah bertemu dengannya sebelumnya atau tidak. Yang ku ingat hanya namanya sama dengan nama si kakak yang hilang dulu. Fajar. Itu nama dia. Sama dengan nama si kakak yang hilangkan. Kata Anggun yang terbiasa menyebut nama Fajar. Dengan sebutan si kakak. Seperti adik-adik angkat Kinan yang lain. Yang sampai saat ini. Mereka terbiasa menyebut nama Fajar dengan sebutan si kakak. Dan mentari biasa dipanggil si adik. Kinan dan keluarganya juga adik-adik angkatnya ini. Sampai saat ini masih yakin si kakak ini masih hidup. Tak pernah sekalipun mereka melupakan jika mentari sebenarnya L punya kakak. Itulah kenapa mentari yang sudah berumur 20 tahun masih dipanggil adik sampai saat ini. Kinan yang mendengar cerita Anggun itu. Seketika langsung fokus dengan apa yang Anggun ceritakan. Dirinya merasa ada semacam harapan baru. Jangan-jangan Fajar yang diterima Anggun. Memang benar anaknya yang hilang. Tapi Kinan tak mau salah dalam memutuskan soal ini. Dia tak mau salah langkah yang akan berefek besar ke depannya. Maka dari itu Kinan pun bicara pada Anggun. Okenggun. Terima kasih infonya. Mas akan lihat langsung besok. Dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa soal ini. Apalagi sama Kinanti. Mas punya rencana untuk mengurus masalah ini. Jika belum jelas. Mas tak akan menceritakan hal ini pada keluarga mas. Takutnya salah orang dan membuat itu jadi harapan kosong buat Kinanti dan mamaku. Kamu tahu sendiri Kinanti dan mama seperti apa jika sudah menyangkut soal si kakak. Kata Kinan yang membuat Anggun paham apa yang dimaksudkan oleh Kinan. Kakak angkatnya itu sangat berhati-hati dengan masalah sepenting ini. Pasti seperti itu. Pikirnya. Dan telpon pun ditutup. Kinan lalu terdiam beberapa saat. Dia seolah memikirkan cara bagaimana dia memastikan jati diri pemuda yang dikatakan Anggun. Apa yang akan Kinan lakukan untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita Anggun padanya. Dan bagaimana dengan pajar nantinya jika tahu dirinya sedang diperhatikan oleh Anggun dan Kinan. Terus ikuti saja alur ceritanya. Karena ini akan terus mengalir seperti arus sungai menuju muara. Pasti ada ujung dan akhir dari perjalanannya. Karena air tak akan berputar-putar di satu tempat saja. Selambat apapun arusnya. Pasti akan sampai di lautan juga sebagai akhir dari perjalanannya. Semoga teman-teman paham apa yang admin maksud. Jadi mohon dukung channelnya agar bisa sedikit berkembang. Silahkan klik tombol subscribe karena itu sangat berarti buat admin. Like jika suka dan silahkan komentar jika punya saran atau apapun yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi buat admin ke depannya. Dan share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!